. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina Kamis tanggal 9 Juni. Dalam 24 jam terakhir, pertahanan udara Rusia menembak jatuh dua pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat Snegirevka, wilayah Nikolaev, serta satu helikopter Mi-8 di dekat belayah Krinitsya, wilayah Nikolaev. Secara total 192 jet tempur Ukraina, 130 helikopter dan 1.150 drone, 335 misil anti-pesawat Ukraina dilumpuhkan selama operasi, kata Igor Konasenkov juru bicara militer Rusia di kutip Tribun Timur. Di media sosial beredar rekaman video jet tempur Rusia Sukhoi. Su-35 menyerang helikopter Mi-14 Ukraina di atas laut wilayah Odessa. Heli Ukraina disebut mencoba mendekati pulau ular yang dikuasai Rusia. Kejadian pada Mei lalu, dari pihak Ukraina, dilaporkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky siap berunding dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 106 Kamis hari ini. Kemenhan Ukraina merilis 140 prajurit Rusia dieliminir dalam sehari. Total 31.500 tentara Rusia tewas sejak awal konflik. 212 jet tempur dan 178 helikopter Rusia ditembak jatuh angkatan bersenjata Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih telah menonton!